selamat menikmati pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua kalian, kedua orang tua kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan ilmu yang manfaat buat kalian dan kemudahan-kemudahan dalam belajar serta semoga kita semua diberikan keselamatan baik di dunia, lebih-lebih nanti keselamatan di dunia, lebih-lebih nanti ilhamdulillah bin Mustafa s.a.w wa'ala adihi wa sahabihi wa'zawajihi wa'udhuri da'ilah wa'adhi syafa'ati Rasulullah s.a.w wa khususun ila jamil abahana wa'umahana wa'umahana dina wa'cetatina wa'cadharina wa khususun ila sahibul fadila kayaqalil mangalan waqihaji hamid waqihaji asya wa'ashari wa khususun ila mu'asasat al-madrasa وبصير الفاتحة عوض بالله bin الشيطان الرجيم bismillahirrahmanirrahim الحمد لله rabbi al-a'limin الرحمن الرحيم maliki yawm inddin iyaaka n'arbud wa iyaaka nastain ihdina siraat al-mustakim Sirat الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbil Firni ولوالديا وللمؤمنين آمين Bismillahirrahmanirrahim Radeed بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي ذنحل به الأقد وتنفرج به القرب وتقدى به الحوائج وتنال به الرغائب وخسن الخواتم ويستسقى الظمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لبحة ونفس وصحبه في كل لما معلومين آمين يا رب العالمين الحمدر بالله أنه نأخو pada pertumbuhan kali ini kita akan belajar tentang mengenal pertumbuhan dan perkembangan pada manusia anak-anakku manusia merupakan salah satu makhluk hidup makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah SWT sehingga manusia juga mempunyai ciri-ciri yang sama dengan makhluk-makhluk hidup yang lainnya salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan badan kita, badan kalian mengalami pertumbuhan kemampuan kita pun juga mengalami perkembangan suatu contoh pada saat kalian masih kelas 1 kalian baru belajar tentang mungkin nama kalian atau diri sendiri tema diri sendiri dan lambang bilangan ya sampai dengan mungkin puluhan lalu berkembang kalian di kelas 2 dan sekarang kalian sudah di kelas 3 sudah tambah besar ya sudah tambah pinter makanya di kelas 3 ini kalian harus lebih rajin lebih menata untuk sholatnya dan ngajinya maka pertumbuhan-pertumbuhan itu ya akan mengalami terus terus ke tubuh kalian akan mengalami perubahan pemikiran kalian juga akan mengalami pertumbuhan ya coba kalian perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak kira-kira ini gambar apa ya ini adalah gambar pertumbuhan mulai dari kalian masih bayi ya kemudian balita usia-usia di MI kemudian remaja sampai kalian SMP SMA kemudian kuliah akhirnya menjadi dewa-dewasa dari gambar tersebut yang telah kalian amati seorang bayi ini mengalami pertambahan tinggi ya ini kamu lihat mulai tidur mulai tinggi 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 sampai dewasa selain mengalami pertambahan tinggi juga mengalami pertambahan berat dan perubahan bentuk tubuh ya ini kamu kamu amati bentuk tubuhnya beratnya juga berbeda mengalami pertambahan atau perubahan selain bertambah ukurannya seorang bayi juga bertambah kepandainnya jadi mulai dari kecil dari TK kalian mulai kelas 1 kelas 2 sekarang kelas 3 ini bertambah kepandain bertambah kerajinan kalian maka semakin tubuh kalian berkembang besar nah ini harus dibarengi dengan kepandain dibarengi dengan kerajinan rajin dalam belajarnya rajin dalam sholatnya rajin dalam membantu kedua orang tua nah ini mungkin diperjelaskan lagi ketika bayi kalian tidak dapat bicara ya setelah besar kalian dapat berbicara suatu saat nanti kalian akan berbicara seperti orang dewasa ya perubahan manusia dari bayi menjadi manusia dewasa disebut dengan perkembangan selanjutnya anak-anak dari perkembangan perkembangan yang kalian alami tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain contoh di kelas 3 tingginya tidak sama berat badannya pun juga tidak sama dari perbedaan perbedaan itu maka sikap yang baik adalah sikap saling menghormati antar sesama nah sikap saling menghormati antar sesama ini adalah pengamalan sila kedua dari Pancasila Bapak bertanya siapa yang tahu lambang dari sila kedua lambang bukan bunyi lambang sila kedua ada padi kapas ada pohon beringin ada rantai ada bintang ada lagi apa lagi ada apa rantai kira-kira yang sila kedua ini apa anak ya sila kedua ini adalah dilambangkan dengan rantai sekarang bunyinya siapa yang tahu bunyi dari sila kedua dari Pancasila ya pinter kemanusiaan yang adil dan berada lah lambang ini ya atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini atau rambang rantai ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan artinya dalam bermasyarakat kita harus ada saling menghormati saling menyayangi dan juga memperlakukan manusia yang lain dengan sebaik-baiknya tidak boleh kita menggunjing mengeceh itu adalah sifat-sifat yang terjelat yang harus kita kita jauhi jadi sekali lagi sila kedua dari Pancasila adalah bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai anak-anakku yang sangat dimuliakan Allah SWT selanjutnya mari kita berhitung ya disini ada sebuah contoh seorang pedagang kuah memiliki persediaan jeruk sebanyak 2538 buah kemudian ia membeli jeruk lagi sebanyak 1246 buah berapakah jumlah jeruk seluruhnya untuk mengetahui jumlah jeruk seluruhnya kalian harus menghitung dengan menjumlahkan kedua bilangan tersebut yaitu 2538 ditambah 1246 nah disini ada dua cara yang pertama adalah cara bersusun panjang artinya dari bilangan 252 538 itu terdiri angka 2 ini ini 2000 menduduki ribuan 5 ini ratusan 500 3 ini adalah puluhan 8 itu satuan seperti itu juga dengan 1246 angka 1 itu adalah ribuan seribu seribu angka 2 ini adalah ratusan pintar angka 4 ini adalah puluhan dan angka 6 ini adalah satuan kita kita jumlah 8 satuan tambah satuan puluhan tambah puluhan kemudian ratusan tambah ratusan ribuan juga tambah ribu ribuan 8 tambah 6 itu sama dengan 14 ya ditulis 4 lah 14 itu terdiri dari 10 tambah 4 ya nanti saya terangkat lagi 30 tambah 40 sama dengan 70 500 tambah 200 sama dengan 700 2000 tambah 1000 akhirnya sama dengan 3000 ini sama dengan 3770 yang perlu diperhatikan adalah penjumlahan satuan satuan ini 8 tambah 6 itu adalah 14 lah 14 itu terdiri dari angka yang satu ini puluhan yang satu yang satunya adalah satuan maka 3000 tambah 700 tambah 70 ya 70 ini ditambah 10 sama dengan berapa 80 ditambah 4 akhirnya sama dengan 3784 ini bentuk sederhananya adalah pendeknya 3784 jadi 2538 apabila ditambah dengan 1246 hasilnya 3784 ini cara bersusun panjang selanjutnya cara bersusun pendek baiklah anakku untuk cara yang kedua ini adalah cara bersusun pendek perhatikan tabel berikut sama dengan tadi bilangannya 2538 ditambah 1246 2 angka 2 itu ribuan angka 5 itu ratusan angka 3 ini puluan angka 8 satuan sama dengan angka 1 ini ribuan angka 2 itu ratusan angka 4 ini puluhan angka 6 itu adalah satuan caranya adalah ribuan tambah ribuan ratusan tambah ratusan kemudian puluhan tambah puluhan satuan tambah satuan dimulai dari satuan dulu 8 ditambah 6 itu 14 kamu tulis 4 disimpan 1 diingat ingat nyimpan 1 kemudian 3 tambah 4 7 5 ditambah 2 itu 7 2 ditambah 1 3 akhirnya kebawah 4 turun tadi kan nyimpan 1 1 ditambah 7 sama dengan 8 kemudian 7 turun kebawah 3 turun kebawah yang berubah hanya diangkat 8 karena ditambah 1 caranya tadi satuan tambah satuan 8 tambah ini adalah 14 ditulis 4 simpan 1 simpanan ditambah puluhan tambah puluhan itu 7 tadi ditulis 8 ratusan tambah ratusan ratusan 7 turun kebawah itu caranya selanjutnya kita belajar menari dalam pembelajaran menari ini supaya menari yang baik supaya kalian dapat menari yang baik maka kamu perlu banyak berlatih berlatih setiap hari berlatih dulangi lagi yang terbenarnya adalah banyak berlatih menjaga pola makan juga penting agar apa agar tubuh kalian menjadi sehat pola makan yang terjaga sekali lagi dalam makan tidak hanya enak enak itu belum tentu sehat jadi kalian makan yang 4 sehat 5 sempurna ada lauk pautnya sayur mayur buah buahan ya pokoknya pola makan yang terjaga itu akan menyebabkan tubuh kalian menjadi sehat dengan tubuh yang sehat maka kamu dapat melakukan gerakan gerakan tari yang baik dalam tubuh yang sehat kamu bisa belajar dengan baik dengan tubuh yang sehat pula kalian bisa beribadah yang baik ini coba ada beberapa gerakan tarian ini nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi anakku selanjutnya pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian terima kasih terus tetap jaga kesehatan tetap istiqomahkan dalam sholat lima waktunya wajibnya atau sunahnya tetap mengaji terus berdoa berdoa insyaallah dengan ikhtiar yang kita lakukan semoga kalian dalam belajar di MI Islam ini diberikan kemudahan kemudahan oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat barokah oleh Allah s.w.t sehingga kalian menjadi putra-putri yang sholih yang sholihah putra-putri yang bisa mengharumkan nama baik keluarga bisa menyelamatkan kedua orang tua bisa mengangkat derajat kedua orang tua baik di dunia lebih-lebih nanti di yaumil kiamat anak-anakku yang sholih dan sholihah kita akhiri-akhiri pembelajaran pada saat ini dengan membaca doa atau surat al-asur bismillahirrahmanirrahim innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu illa alladzina amanu wa amilu sholihati watawasaw bilhaq watawasaw bilsober walhamdulillahi rabbil alamin terima kasih sekali lagi tetap jaga kesehatan tetap istiqomahkan dalam sholat tetap belajar tetap ngaji dan terus berdoa semoga kita diberikan keselamatan Allah SWT babar akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh